wih sekarang ternyata ada evil gun baru ya di free fire apalagi yang kita tunggu langsung aja kita spin ya eh tapi demon gue ya 200 gitu ya dapet nggak kira-kira ya guys ya kalau dapet nanti jangan lupa di subscribe ya Oke kita akan coba ngepin ya semoga aja kita dapet ya guys ya Oke kita akan pakai trik lama klik-klik dulu nah Spin nah disini pakai Spin 5 tapi kayaknya sulit banget gitu ya dapetinnya mungkin harus pakai diamond yang banyak mungkin ya Oke santu ya guys ya sabar-sabar ya Oke kita pakai trik lama itu pakai buat ya apalagi ya kita coba langsung ya Oke bismillahirrahmanirrahim lima kali Spin Oke jangan lupa di subscribe pokoknya jangan lupa di subscribe kalau dapet ya guys ya Oke kita lihat kayaknya dapet nih ya guys ya selamat wih wih dapet yes mabukata 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 nihang-no anime official youtube mabukata 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 Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi bersama saya Yusuf Kuryanto di channel nihon anime Oke guys jadi pada video kali ini disini saya akan nyoba nyepin evo gun terbaru ya Nah ini senjata shotgun M1014 ya Scorpio Setter ya Nah disini ada efek reload nah bila kita tengsi peluru dan ini ada tembakan-tembakan efek yang dihasilkan ya jadi pelurnya itu merah ya keren banget nah ini ada efek ngekill kalau kita ngekill musuh emang tuh gambar kayak kalajeng yang gede itu itu biasanya di akhir ya jadi untuk orang terakhir mungkin kalau enggak salah nih ya mungkin pelawan satu sekuat di orang terakhir itu kalau udah di n gitu ya akan muncul efek itu ya sepertinya ya begitu karena saya belum nyoba juga nah ini bisa luki royale sudah muncul Scorpio Center Nah kita akan coba nyepin di video kali ini ya Nah di sini kita akan nyepin dengan modal 200dm ya tepatnya 201dm di sini ya di sini kemarin kebetulan ada special eye drop itu 300 DM cuma 5000 rupiah ya nah ngapain lagi ya auto belilah ya murah banget soalnya beda kalau 100 DM itu di shopnya efek langsung 16.000 ya lebih mahal ya guys ya lebih mahal ya diskonnya 90-an ya Nah kebetulan banget ya murah banget 300 DM cuma 5000 ya auto beli pasti nah di sini sebelum nyepin ya seperti biasa kita akan mencoba pakai karakter bot ya biasanya teori dulu ya kalau saya itu nyepin tuh pakai buat dulu ya udah lama nih ya ini trik lama sungguh aja di video kali ini kita bisa dapetin evo gun baru ya biar Bang Nion punya koleksi banyak gitu ya oke di sini seperti biasa kita akan set baju-baju menjadi bot ya jadi enggak skin skin gitu ya Nah kita akan setting dari rambutnya dulu Nah kita akan lanjut ke bagian muka ini mukanya malah jadi tentara gitu ya Nah bajunya kita pilih yang bot aja gitu ya guys ya kita pilih yang bot Nah kita cari yang bot ya Nah kita akan cari yang mana nah ini aja Nah selanjutnya kita kita akan setting celana tapi udah oke udah buat ya sepatu oke nah lanjut ya kita sembunyiin ini senjatanya dulu ya kita sembunyiin jadi enggak usah dibawa gitu ya skin shot gunnya kita tinggalin aja gitu ya Nah kemudian kita langsung aja petnya itu kita boboin dulu ya biar nggak capek gitu ya perang dulu terus ya Nah selanjutnya kita akan coba untuk eh apa namanya nih ya enggak tampilin tasnya ya jadi kita enggak bawa tas Nah udah gini aja ya udah polosan banget ya enggak pakai apa-apa Hai nah kira-kira dapat enggak guys ya Nah nanti kalau semisal dapat nanti jangan lupa di subscribe ya ya Oke disini kita akan coba buktikan ya Apakah dengan modal 200 bisa dapetin ya tapi disini kita akan pemanasan dulu ya gitu ya santu ya kita pemanasan dulu nyepin-nyepin apa gitu ya Oke mungkin kita lanjutnya coba nyepin ya Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa kita klik-klik dulu ya bisa biar hokinya itu naik gitu ya kita akan klik-klik kita akan coba satu kali apakah dapat tapi kayaknya enggak dapet ya guys ya kayaknya sulit banget ya cuma 200 apakah work ya guys ya kita akan coba bareng-bareng nyepin ya Oke kita akan coba nyepin lima kali langsung nanti kalau misal dapat nanti temen-temen jangan lupa di subscribe ya guys ya Oke kira-kira dapat enggak guys dengan modal 200 DM kalau aku kayaknya enggak bakalan dapet ya menurutku kalau menurut kalian gimana gimana guys ya apakah dapat atau tidak guys ya Oke kita santui kita balik dan masuk lagi kita langsung aja coba spin lima kali ya demon ku tinggal dikit Oke itu kayaknya ada yang aneh guys ya ada yang aneh wih selamat wih keren banget guys kita langsung dapet ya guys ya Wih gila sih parah nih keren banget coy cuma 200 loh keren keren banget ya cuma modal 200 DM kita langsung aja dapet gitu ya kita di spin yang ketiga ini ya tadi yang pertama kita spin satu kali lima kali dan balik ke lobby dan kita buka shop dan spin lima kali langsung dapet ya guys ya Emang nih teori pakai buat ini bener-bener berhasil ya jarang-jarangnya aku dapat langsung ya keren sih ya Nah di sini ada ini token yang bisa nukerin mungkin nanti akan tukerin aja gampang ya teman-teman bisa cek kalau semisal dapat token dan belum dapet senjatanya bisa dukerin kita akan coba spil disini masih level satu ya karena baru aja dapet gitu ya Oke ini masih level 1 Oke seperti ini kita coba spil spil dikit ya dari sini di sini ada angka 00 ya bagian kiri atas tuh karena disini masih level 1 jadi mungkin bisa belum dapat efek itu atau skill itu ya entah itu kalau mungkin kalau udah mak ya dapat kepoin gitu ya jadi tembaknya itu tambah sakitnya mungkin ya Oke kita akan coba cek ngelih-ngelih dulu ya emotnya nih guys ya emot spesial dari Fugunnya mirip kayak akar 2jt nya nah keren nah ini yang paling keren jadi nanti gede banget ya ya Scorpionya itu kalau jengkingnya nanti muncul gede banget guys ya ini level mark level 8 keren banget sih emang beda ya ada suaranya petrel wat keren banget coy tinggal kita makin ya sebenernya Oke dan apalagi ya mungkin nanti kita akan coba main ya main di mode apa ya training mungkin ya kita akan mau main di mode training kita akan cobain senjatanya ya seperti apa gitu ya guys ya Nah di sini ada pemberitahannya juga nah gini kalau mau update juga pakai token juga ya sama seperti fogon lainnya kita langsung coba main di mode mode training ya kita ganti karakter dulu Oke guys jadi kita langsung aja coba di mode training ya langsung aja nggak pakai lama kita akan coba langsung pakai shotgun evogun m1014 Scorpio setter ya kita akan coba langsung aja pakai sekalian kita akan coba makin ya kita akan coba sekalian bikin perbandingan gitu ya nanti kalau di level 1 kita akan coba bandingin dengan shotgun yang levelnya tiga ya guys ya Oke kita upgrade ada upgrade nih shotgun ada chipnya ya Nah ini kayaknya shotgun stock Oh ini Oh ya ini guys ya Oke kita akan coba kita akan coba upgrade salah satu ini udah dikasih ini namanya apa Oke udah level 3 yang satu masih level nol ya belum di upgrade Oke sekalian kita beli tas di hardware Oke udah ya langsung aja kita kita masuk ke battle royale nya kita akan coba shotgun yang personal dulu ya gitulah demiknya kita akan coba yang level 3 ya gitu ya udah nanti dia oke rasanya emang beda ya bedanya itu kayak pelurunya itu di level 3 itu lebih banyak ya jadi pelurunya yang dihasilkan itu kalau level 3 itu lebih banyak dibandingkan ya belum di upgrade gitu ya Nah kita akan coba level 3 ntar harus pas bener ya ntar guys udah mati Oke malah mulut gak kita kita coba kita coba level 3 lagi atau bisa dilihat ya agak banyak gitu ya kita akan bandingkan dengan yang level belum di upgrade satu agak sedikit ya tapi demiknya masih bagus ya menurut lebih sakit level 3 ya guys ya kalau menurut kalian gimana apakah sakit level nol yang belum di upgrade atau level 3 ya kalau saya sih ya level 3 ya Nah selanjutnya kita akan udah coba ya tembak-tembak pakai senjata ini kita coba spill skinnya di gamenya langsung nah kayak gini guys ya ini kalau di belakang nah kayak gini ini walaupun level level 1 udah lumayan bagus ya skinnya apalagi ya level 3 ya level 3 level 4 ya makanya kalau ngerasa level 9 ya kalau udah makan tampilannya makin keren gitu ya terus ada efek-efek remote efek nembak reloat dan lain-lainnya ya emang sih ya udah punya aja udah seneng ya apalagi ngemakin gitu ya bisa kapan-kapan kita akan coba makinnya ya pelan-pelan aja ya Oke jadi mungkin untuk video kali segini aja semoga bermanfaat tutorial dan review dari video Free Fire kali ini mungkin kalau teman-teman ada request bikin konten apa gitu bilang Free Fire teman-teman bisa komen aja di kalian komentar ya Oke jangan lupa sebelum saya tutup video kali ini terus support channel Bangihan dengan cara subscribe channel nihon anime dan diubah juga di situ penyanyi notifikasinya biar teman-teman mendapatkan info update-update terbaru dari pendudukannya saya gisah dan jumpa suatu video nya biar saya lebih bersemangat buat penonton dan jangan lupa komen mungkin dari kalian yang punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat kalian bisa tulis video kalian komentar ya guys ya dan jadi buat gue guys bisa video ini ke teman-teman kalian mungkin teman-teman kalian ada yang cari video tentang review atau tutorial tentang Free Fire teman-teman kalian bisa share aja ke teman-teman kalian Oke maaf bila ada secara kata saya bisa ternyata terimakasih bye bye sub indo by broth3rmax